Jemaah asal Indonesia bersama jutaan jemaah lain dari penjuru dunia melaksanakan wukuf di Arafah. Jemaah haji memperbanyak amalan zikir dan membaca Al-Quran saat pelaksanaan wukuf. Jemaah haji asal Indonesia bersama jutaan calon haji lain dari penjuru dunia telah tiba seluruhnya di Padang Arafah. Para jemaah mengisi aktivitas dengan memperbanyak amalan seperti zikir dan tadabur membaca Al-Quran. Nantinya usai pelaksanaan puncak haji dengan wukuf di Arafah, seluruh jemaah bergerak ke Musdalifah dan Mina lalu kembali ke Mekah. Rangkaian ibadah haji ini disebut sebagai Ar-Buzna. Wukuf merupakan rukun inti ibadah haji. Seluruh jemaah harus menunaikan wukuf di Arafah, jika ditinggalkan maka ibadah haji tidak sah.